Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Degit Purnama Channel Halo para pencinta radio komunikasi Pada video kali ini, saya ingin membahas Aplikasi Walkie Talkie Ataupun Handy Talkie berbasiskan Android Seperti apakah aplikasi yang dimaksud? Ikuti terus videonya Dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum Dan di like videonya Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya, Degit Purnama Channel Baiklah Jadi aplikasi yang dimaksud itu ada dua Yang pertama adalah Walkie Talkie Dan yang kedua adalah Two-way Jadi aplikasi ini adalah aplikasi Walkie Talkie Kedua-duanya Ataupun Handy Talkie Yang bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi Yang kita install di Android Jadi menghadap fungsi PTT Seperti halnya perangkat HT konvensional Walkie Talkie ini bisa kita download di app store Saya akan coba tunjukkan Ataupun play store Kalau di Android Kita tinggal cari saja Dengan nama Walkie Talkie Ini ya aplikasinya Walkie Talkie Communication Nah untuk yang Tue-nya ini ya Tue Walkie Talkie Nanti kita lihat Perbedaannya seperti apa Jadi dari banyaknya aplikasi ini Saya ingin mencobakan dua aplikasi ini Karena fungsinya yang sederhana Dan mudah digunakan Yang lain Tadi saya coba Beberapa Ternyata harus Berbayar dengan fungsi yang full Sedangkan dua aplikasi yang Tadi saya sebutkan ya Walkie Talkie Communication Dengan Tue Walkie Talkie ini Tidak ya Nanti kita akan Coba lihat Perbedaannya Ya disini Tidak ada informasi Berapa Besar ya Kalau kita klik Disini Tidak ada informasi Sudah ada 10 juta Yang mendownload Ya disini Kelihatan poin yang 4 Ya beberapa Komentarnya bagus ya Yang bilang Jelek Atau poin 1 Juga ada beberapa Tapi yang Dominant adalah Penilaian yang bagus Nanti kita lihat Seperti apa Aplikasi yang Dimaksud ya Terus yang kedua Tue Ini kita-kita lihat Ratingnya malah lebih tinggi ya 12 Disini Sudah Di download Di download Maaf 4,1 Sebenarnya lebih banyak ya Namun yang download Baru 1 jutaan Mungkin karena Ini lebih baru ya Dari aplikasi tadi Sebelumnya Tampilannya Seperti ini Ini juga Yang memberi nilai Positifnya Lebih banyak Ya Dibandingkan nilai negatifnya Beberapa Kita lihat sih Karena Tidak bisa Menggunakan ya Nanti kita akan Coba lihat Seperti apa Oke Jadi Bisa kita download Dan install Langsung di Playstore Ya Ini kita saya Minimumkan dulu Nah ini ya Setelah di install Kelihatan Abaikan Icon yang lain Saya menggunakan Knock player Ya Jadi Semacam Virtual Android Yang saya install Di komputer Agar Mudah Untuk Saya videokan Ya Kita akan Coba Aplikasi Pertama Okie Tolki Kita klik Dua kali Ya Dia akan Dari Posisi Range Sontal Menjadi Vertikal Ini ya Tampilannya Seperti ini Tidak terlihatan Full ya Sebentar Saya akan Rapikan Dulu Tampilan Layarnya Ya Ini tampilan Fullnya Seperti ini Sangat Sederhana Ya Jadi Ada Tombol Power Ya Jadi setiap Kita mindah Frekuensi Ini nanti Defaultnya Akan mati Ya Ini kita harus Bisa pindahkan dulu Jadi total itu Ini Channelnya Harus Kita manual Kita klik Ya Seperti ini Ini bisa Sekitar Ya Abaikan titik Jadi Sekitar Seribu Sembilan 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 Channel Ya Bisa kita gunakan Jadi tombol PTT nya Di tengah-tengah Sini Jadi Baru keluar Kalau Sudah kita On Kan Contoh ya Saya main Di 6 Kosong Ini kita Nyalakan Disini Menunjukkan Berapa Ini ada 2 Ada 2 Orang lain Lagi Yang ada Di frekuensi Ini Di channel Ini Untuk melihat Siapa saja Kita klik Gambar Orang Disini Kedenger Suaranya Nah Itu ya Yang sedang Kita geser Nah Kalau kita geser Langsung Mati Kita Nyalakan Lagi Ini Kosong Nah Untuk melihat Siapa yang Bekerja Pada Channel Ini Itu Tinggal Klik Gambar Orang Di pojok Kiri Klik Nah Nanti disini Akan kelihatan List nya Siapa saja Yang Berada Di channel Ini Nah Default Nama nickname Kita Toki Agar kita Bisa Menyesuaikan Nama Kita Kita harus Sign in Dulu Ya Menggunakan Akun Facebook Maupun Google Nah Untuk TikTok Sendiri Belum Belum Berfungsi Ya Kalau kita Klik Disini Ada Pernyataan Ya Nah Ini Ya Jadi This feature Is temporarily Unaffable Please try again Later Ya Jadi Masih under construction Ya Jadi yang bisa kita gunakan Akun Facebook Dan Google Saya akan menggunakan Akun Google Saya menggunakan Nickname Radio Odong Odong Ya Saya belum Masuk Jadi kalau saya tekan Connect Maka disini Oh belum login Ya Ini nih ya Nah ini Ini adalah Akun saya Disini masih kosong Ya Contoh tadi ya Saya coba Ke bawah Dia defaultnya langsung mati dulu Baru kita konekkan lagi Nah ini ya Saya naik lagi ya Kita tinggalkan Nah itu Seperti itu Cara pengoperasiannya Jadi kalau kita on Disini Nah ini ada PTT Ini kalau kita tekan Dia akan Aktif Ya Ini kondisi aktif Bicara Jadi kita tekan lagi Untuk Kondisi non aktif Kalau ini semacam Kayak Ini ya Hanya Alarm aja Alert Gitu ya Memanggil Tanpa bicara Ya sederhana sekali Sedangkan ini setting Untuk Warna saja Ya Untuk Latar belakangnya Kalau kita ingin Merubah Dengan Warna yang kita Suka Ya Seperti itu Ya Jadi dia Nggak ada fitur Proc nya Simple Nah Fitur lainnya tuh Private Ya Jadi kalau private Dia kayak memberikan Random Frekuensi Ya ini tapi Nggak bisa Nggak bisa kita Ini ya Nggak bisa kita atur Jadi random Nah ini Baru bisa Kita Aktifkan Dengan cara kita Share frekuensi nya Ya Ke Teman kita Yang Yang diundanglah Yang bisa Nanti berkomunikasi Melalui Room private Ini Ya Simple ya Untuk penggunaannya Dan ini Memerlukan Internet Koneksi internet Jadi bisa Dikatakan juga Voice over IP Ya Memang ada Beberapa Aplikasi Handy talkie Maupun walkie talkie Android Berbasiskan Bluetooth Ataupun Wi-Fi Cuma Kekurangannya Ya Jaraknya Berdasarkan Covered area Dari Wi-Fi nya Maupun Kemampuan Bluetooth nya Dengan Internet ini Jarak Menjadi Tanpa Batas Ya Asalkan Kita Memiliki Koneksi Internet Ya Kira-kira Itu Untuk Aplikasi Yang pertama Walkie talkie Communication Ya Saya akan Close dulu Nah Selanjutnya Two-Way Kita klik Ini Tampilannya Lebih Sederhana Lagi Ya Hanya Disini Tombol PTT Talk Ya Jadi Mengaktifkan Dengan Kita Cara Menekan Cuma Disini Dia Ada Iklannya Ya Nih Ada Iklan Di bawah Nah Bagaimana Cara Kita Menggunakannya Sebenarnya Ini Berbasiskan GPS Ini Hati-hati Kita Memindahkan Ini Contoh Kesini Maka Ini Akan Menyesuaikan Channel Ya Meskipun Channel Ini Bisa Kita Atur Melalui Tombol Keypad Ya Ada Tombol Keypad Disini Kita Klik Kita Bisa Tentukan Misalkan Kita Clearkan Dulu Mau Main Dimana 1111111 Misalkan Kanalnya Lebih Banyak Lagi Ya Oke Maka Ini Kita Sudah Bekerja Di Kanal 1111111 Ya Kita Coba Ini Saking Banyaknya Kita Nggak Tahu Nah Ini Hampir Seperti Walkie Talkie Atau Hande Talkie Sesungguhnya Ya Karena Kita Nggak Bisa Melihat Lawan Bicara Kita Jadi Kita Tidak Perlu Login Ya Jangan Lupa Untuk Menghidupkan Tombol Power Di Pojok Kanan Atas Kita Jadi Jadi Dalam Menggunakannya Kita Tekan Tahan Nah Sampai Seperti Ini Berarti Sudah Bekerja Selamat Suri Selamat Suri Ini Kita Coba Lihat Story Kita Kembali Lagi Ke Prevasi Tadi Yang Kita Buat Satu 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 Cik Cik Nggak Ada Ya Nggak Ada Yang Bekerja Di Sini Sepi Yaitu Kira Kira Dua Aplikasi Yang Bisa Menjadi Alternatif Virtual Walkie Talkie Yang Ditalkie Berhasiskan Android Yang Bisa Kita Gunakan Jadi Dengan Video Ini Paling Tidak Anda Tidak Perlu Repot Menginstall Cukup Melihat Seperti Apa Aplikasi Yang Dimaksud Ketika Kita Install Atau Akan Kita Gunakan Sebagai Gambar Mudah Video Ini Bermanfaat Sebagai Informasi Jika Anda Ingin Menginstall Aplikasi Sinis Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Kesempatan Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye imentos Two Four Three Cres Three Three Two 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 Three Two Three You One Two Terima kasih.